Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Dayat Malhotra, after channel dalam acara kabar-kabari. Tak ada kabar yang tak kami kabari, karena kami kabar-kabari. Kabar kita kali ini akan membahas tentang Ratu Padmini, seorang ratu legendaris dari India pada abad ke-13 hingga ke-14. Rani Padmini biasa juga disebut sebagai Padmafati, guys. Dia adalah seorang putri yang sangat cantik dari kerajaan Singhal, Sri Lanka. Penguasa Rajput di benteng Citor, Ratan Sen, mendengar kabar mengenai kecantikannya dari burung Beo yang dapat berbicara yang bernama Hiraman. Setelah berpetualang untuk mencarinya, guys, ia berhasil menikahi Padmafati dan membawanya ke Citor. Sultan Alauddin Kilji dari Delhi mendengar kabar akan kecantikan Rani Padmini yang berasal dari kerajaan Citor, guys. Ia yang selalu menginginkan hal-hal luar biasa, di dunia pun berhasrat memiliki Rani Padmini. Sementara Padmini saat itu telah menikah dengan Raja Ratan Sen yang menguasai daerah barat laut India bernama Rappujtana. Karena begitu tertariknya, guys, Kilji mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang benteng terakhir di Rappujtana di Citorgar. Kejadian yang dikisahkan berlangsung pada abad ke-14 ini berujung pada kemenangan Kilji menaklukan Rappujtana. Namun kemenangan Kilji di Medan Tempur tak berarti ambisinya memiliki Padmini tercapai. Alauddin sendiri sudah menikah dengan Meheru, guys, putra dari Sultan Delhi sebelumnya yang dibunuh oleh Alauddin untuk merebut tata Kesultanan Delhi. Berbagai usaha dilakukan oleh Alauddin supaya bisa masuk ke Citor dan melihat langsung kecantikan Padmafati. Namun Ratan Singh bisa membaca keinginan Alauddin sehingga dia juga mencari cara untuk melindungi istrinya. Penulakan-penulakan Ratan Singh ternyata ditanggapi berlebihan oleh Alauddin yang sombong, guys. Dia bahkan mengerahkan pasukannya untuk menyerbu Citor. Di bawah pimpinan rajanya yang bijaksana, pasukan Citor berhasil menahan pasukan Alauddin di perbatasan hingga berbulan-bulan. Sehingga mereka harus menyerikan kemar. Pasukan Alauddin dan Ratan Singh saling adu kekuatan siapa yang bisa bertahan paling lama hingga akhirnya Alauddin menawarkan bencatan senjata. Alauddin kemudian menginformasikan kepada Ratan Singh bahwa dirinya akan mundur. Namun dengan satu syarat, Ratan Singh menjamunya di benteng Citor dan mengizinkannya melihat Padmafati. Syarat tersebut disanggupi Ratan Singh namun Alauddin tidak diperkenankan membawa senjata dan harus datang sendirian. Meski begitu, Ratan Singh dan para wanita Rajput telah mengusahakan supaya Alauddin tidak bisa melihat Padmafati secara utuh. Rani Padmini adalah sosok yang begitu penting dan agung, guys. Ia adalah simbol bagaimana kaum perempuan harus menjaga kehormatannya demi bangsa dan ras. Demi kehormatan kasta Rajput dan kerajaannya, Rani Padmini lebih memilih untuk bunuh diri ketimbang takluk di bawah penguasa kekaisaran Muslim, Alauddin Kijeli. Atas nama kehormatan sebagai perempuan dan Rajput, Padmini beserta seluruh perempuan dari kerajaan Rajputana melakukan jauhar. Tradisi membakar diri untuk menghindari penangkapan hingga pemerkosaan ketika menghadapi kekalahan perang. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Manusra Afrika Channel, undur diri di hadapan Anda. Terima kasih telah menonton!